Shalom, selamat siang IRC Family. Saya Arita, ibu rumah tangga yang ingin menyaksikan di kesempatan My Sunshine. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak, satu laki-laki yang sekarang berusia 24 tahun, yang kedua perempuan 18 tahun. Mengenai mereka, kesaksian saya, saya bersyukur kalau Tuhan memberikan anak-anak yang baik selama ini yang tidak mengecewakan kami sebagai orang tua dan kami bangga akan keberhasilan mereka sampai saat ini. Anak saya yang pertama bekerja dan yang kedua saat ini memasuki masa SMK. Kesaksian saya mulai dari awal tahun 2020, kami yang khususnya saya yang merasa bangga akan pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami, khususnya kami yang merasa Tuhan pelihara, kami dicukupkan segala-segala semua yang kami perlukan. Pada saat semua saya rasakan itu, tiba-tiba ada corona, semuanya berubah. Saya, khususnya kami yang suami saya sebagai pekerja swasta, driver, saat corona yang dipulangkan, yang tidak mempunyai pekerjaan, itu otomatis mengubah kehidupan keluarga saya. Tapi berjalan, walaupun kita kaget, kami boleh melalui perjalanan yang boleh menyesuaikan keuangan kehidupan kami. Kami bisa mencukupkan segala keperluan kami, karena waktu itu anak kami yang kedua mulai masuk SMK, otomatis kami memerlukan biaya untuk SPP, uang sekolah. Puji Tuhannya, walaupun corona, anak saya kan online sekolahnya, jadinya enggak perlu ongkos, itu paling tidak mengurangi pengeluaran kami. Dan juga SPP yang dikurangkan dari jumlah semula, itu kami boleh atasi, kami boleh merasakan, oh boleh berjalan sesuai, yang apa ya namanya kita cukup. Tetapi ketika boleh menyadari semuanya berjalan normal, Tuhan berkata lain, tepatnya waktu itu tanggal 9 Juni 2020, sore itu Tuhan mengambil milik, bukan milik, mengambil seseorang yang kami sayangi, keluarga kami, papa, suami kami, itu kembali pulang. Sungguh hal yang berat, berat sekali buat kami, kami tidak percaya, kalau semua ini Tuhan datangkan buat kami khususnya. Hari itu kami boleh dikagetkan, semua keluarga dikagetkan, karena saya tidak mengira, dengan secepat ini dia akan kembali pulang, walaupun kami tahu kalau kondisinya, kondisi jantungnya, karena sudah dua kali serangan Tuhan selamatkan. Tetapi saat ini rupanya Tuhan ingin memanggil, karena mungkin tugasnya selesai. Sampai akhirnya kami kehilangan, kami merasa ada yang hilang, khususnya saya sebagai istri, saya merasakan pasangan, teman, cerita, teman yang berbagi, kalau kehidupan kami itu jadi pincang. saya yang harus bertanggung jawab untuk kedua anak saya, awalnya sungguh berat buat saya, saya yang marah sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih seperti ini. Saya yang menjadi tulang punggung, paling tidak saya yang bertanggung jawab untuk kehidupan kedua anak saya. Saya yang marah, saya yang bilang, enak benar kalau dia itu yang sudah dipanggil Tuhan. Padahal kan tugasnya dia, saya pernah berkata itu, saya tidak terima, tapi itu yang membuat saya itu jadi sakit. Berapa bulan setelahnya, saya sering sakit, karena saya belum bisa terima, kalau Tuhan itu ambil dia dari kami. Setelah saya mulai bisa terima, kami boleh, inilah bagian kami, kami boleh terima, kami boleh hidup, kami itu hidup tinggal bertiga. Jadi, boleh menerima takdir yang Tuhan kasih untuk kami, kalau kami itu harus tetap berjalan, walaupun Tuhan telah panggil papa, suami kami, akhirnya saya boleh tetap berjalan, kami hidup baik-baik saja, dan anak-anak yang otomatis menguatkan saya sebagai ibu dan sebagai bapak mereka. Masalah selesai untuk merasa ikhlas dengan kepergiannya, tapi Tuhan memberikan lagi anak saya yang sudah memasuki usia, memasuki kelas tiga maksudnya, anak saya yang harus masuk kuliah. Saya tidak terpikir, terpikir kalau anak saya akan kuliah, tetapi puji Tuhan, anak saya itu anaknya yang kreatif, dia boleh mencari-cari, bagaimana caranya untuk masuk kuliah dengan biasiswa. Dengan itu, dia cari-cari kampus yang membuka link biasiswa. Ternyata menemukan sebuah kampus yang memang menyediakan biasiswa untuk kuliah. Di situ dia mendaftar dengan semua syarat-syaratannya. Pada saatnya dia ujian, dia lolos, dia keterima, dan puji Tuhan anak saya mendapat waktu itu, mendapat biasiswa potongan 50%. Di situ rasa bangga saya, kalau Tuhan itu tetap memelihara, kalau orang yang percaya, kalau Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Kalau kita tetap percaya, Tuhan ini loh anak-anakmu. Puji Tuhan, walaupun 50% saya sudah bangga dengan pencapaian yang anak saya lakukan. Tidak sampai di situ, saya karena memang masih biayanya cukup berat, ternyata pihak kampus memberitahu kalau ada program KIP sekolah, KIP kuliah. Di situ anak saya yang saya bilang ikut, walaupun dengan persyaratan yang macam-macam, walaupun harus ribet, yang mundar-mandir ke kelurahan, tetap dilakukan. Semua persyaratan akhirnya, anak saya boleh ikut ujian KIP, berapa dua minggu, dua minggu setelahnya baru ada pengumuman. Memang besar harapan, tapi saya tidak bisa menuntut, atau oh ya harus dapat, itu enggak juga. Tapi ternyata Tuhan yang menunjukkan, kalau anak saya berhak mendapat KIP kuliah, dan itu yang menyatakan, kalau anak saya mendapat kuliah secara gratis. Bahkan puji Tuhannya, ternyata ada uang saku yang harus, yang dapat 1,4 juta tiap bulan, untuk penerima KIP kuliah. Betapa senangnya Tuhan, saya membagikan berita ini kepada orang-orang, yang memang tahu akan kehidupan kami, khususnya tetangga-tangga dekat, orang-orang terdekat kami, kami sangat, sangat apa ya namanya, sangat bahagia, sangat bahagia. Saya ingin membagikan, ingin menceritakan ke semua orang, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan, siapapun yang berharap padanya. Jadi saat ini saya, saya bersyukur, kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Karena saya tidak, mau mengandalkan kekuatan saya, saya hanya berharap Tuhan, ke depannya akan memelihara kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih juga, saya ucapkan untuk saudara, untuk teman-teman, karena di sini, tidak lepas dari dukungan teman-teman, saudara-saudara, yang ada untuk saya khususnya, karena sering saya, saya sibukkan, saya dengan, minta bantuan, saya ngobrol, saya cerita, pokoknya banyak orang-orang yang saya, minta pertolongan artinya, bukannya saya, pribadi yang merasa saya kuat, karena saya, saya bersyukur Tuhan, kirimkan mereka untuk saya, karena melalui mereka, Tuhan itu berbicara, dengan memberitahu, kalau saya itu tidak sendiri. Nah, puji Tuhan, itu kesaksian saya, saya, mungkin, enggak, enggak yang bisa, ini paling tidak, ini membuat, ibu-ibu, wanita yang sendiri, merasa, tidak, jangan merasa sendiri, maksud saya, kita tuh, punya Tuhan, Tuhan tuh yang, yang menolong, kita untuk kuat, untuk anak-anak, berjuang untuk anak-anak kita, ini kesaksian, yang bisa saya bagikan, semoga, ini boleh, menjadi kekuatan, untuk khususnya, ibu-ibu single mom, di sana, yang, yang saat ini, merasa sendiri, percaya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan selalu memberkati kita, dan ini, hanya ini mungkin, sedikit kesaksian, yang saya berikan, semoga bisa, menguatkan, para, semua, jemaat, khususnya, yang, my sunshine, kita, sama-sama, percaya, kalau Tuhan itu, akan memberikan, yang tidak, kita pikirkan, Tuhan itu, akan memberikan, sesuatu yang, yang, yang saya tidak percaya, kalau Tuhan tuh, oh iya, ternyata anak saya, kuliah gratis, itu sesuatu yang tidak terpikirkan, jadi tidak ada yang, yang usahil, kalau Tuhan, berkehendak, atas kehidupan kita, itu sedikit kesaksian saya, terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati,